Halo guys, selanjutan dari video sebelumnya ya KUY Oke guys, jadi gue udah masuk lagi ke dalam rumah ya Hari pertama guys, gak tau nih kita pulang mungkin Sabtu atau Minggu Masih belum jelas gitu ya guys, SIAO Oke guys, selamat malam guys Jadi nih, kita mau keluar cari makan ceritanya Tapi aku udah makan tadi di rumah pake basol sama mie kuning Nambah tiga kali dong mie kuningnya Iya oke, coba matikan naponya semua, ini udah malam Wow, gelap muka kita Matikan apa? Wow, gak ada Ini selesana di luar ya guys, di rumah yang di depan kita Persis Dan gelap Oke, kita dulu Oke guys, kita baru keluar Terus ini udah manjur-manjur Oke gengs, jadi kita sekarang ke Sate Marangi Ini biasa sih emang kalo di sini, di Marangi yang Cipanas itu Dia termasuk yang penyebab kemacetannya Karena ya bisa dibilang saking larisnya Jadi keluar masuk orang yang parkir aja gitu Nah ini kayak gini, ini keluar Plus di seberangnya itu ada pertigaan Mana udah? Hah? Ada yang sering menambah si spatim kering Ya itu apa yang tepul? Oh, dibilang yang armut Lagi barang Lagi barang kita beli 15 susuk beli 15 susuk harganya Rp45.000 ya oke udah kita beli sate sekarang kita mau ke Indomaret beli-beli kayak semacam susu gitu Oke Oke udah beli satenya terus sekarang anak-anak lagi nonton sementara Bunda jadi kita beli beli sate untuk saya untuk tiga orang untuk saya Bunda sama Nenek ya Nah terus kakek itu request nasi goreng nasi gorengnya kebetulan kita ada di apa-namanya kita markir ya di depannya Kante Marangi di Indomaret di depannya bakso solo ya bakso solo juga lumayan juga nih recommended dan terus ternyata di sebarangnya ada nasi goreng nah sekalian deh beli nasi goreng gitu guys oke guys selamat eh santap malam selamat dinner buat temen-temen semua dudududu sip guys oke udah kita selesai dari Alfa beli-beli perabotan susu oke guys yuk kita jalan pulang guys tau nggak ada yang pelit tau ada 2 orang yang pelit ada yang minta sahamnya Rp30.000 apa Rp27.000 ya tapi kan mendingan Indomie aja Rp3.000 oke guys goreng ebu lain waktu insya Allah ya siap kita udah beli susu banyak siap 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 oke guys jadi ini yang namanya Satema ranggi ya jadi dia kita bisa pesen dua macam jadi yang satu itu pakai macam yang satu tuh full daging yang satu tuh campur gitu ya nah ini yang campur campur sama apa namanya gajinya gitu ya Nah ini tadi kita beli 15 tusuk gitu terus tadi kita juga ambil ini ulinya ya terus memang khasnya itu satema ranggi itu kayak gini pakai bumbunya tuh bumbu oncom ya walaupun kita juga bisa pesen bumbu kacang tadi kita ambil yang bumbu oncom aja rasanya gurih-gurih gitu guys oke guys makan pake nasi terus ini sisa naket tadi oke guys selamat makan guys oke jadi begini keadaan tempat ruang makannya oke ini saat yang bambu di sini sekarang ada kamar mandi sini kamar kakek nenek oke ini ga ya semuanya saja makan dengan dekoresinya jenjang sebagainya gitu kan ada kebutuhnya ya ga keliatan kan nanti oke oke Halo Good Morning Everybody Good Morning People Good Morning Good Morning jadi ini hari berikutnya ya Setelah ini hari Jumat sekarang Jumat pagi setelah kemarin kita tiba disini dan sekarang hari hari Jumat pagi dan ya jadi sekarang saya mau ke masjid ya sholat subuh jadi sholat subuh itu di masjid itu bagus ya bagus karena saya juga ngerasain sendiri jadi istilahnya para pejuang subuh ya 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 jadi sekarang jam 4 jam 4 lewat-lewat ini sebetulnya kecepatan nih jamnya jadi ajaan tuh jam 4.36 ya 4.37, 4.38 sekarang nah ini jamnya kelebihan ini juga masih manasin mobil sebetulnya fokus sebetulnya mau jalan kaki cuman dingin habis jadi karena memang disini emang dingin banget ini lapis satu ya sorry enggak-gak bukan awret bukan pokoknya ini saat setar waduh lapisan satu lapisan dua lapisan tiga sama ini kaos dalam lapisan empat hehehe dingin subuh oke eee kuyh nah ini kita parkir di dekernya posat pump mesinnya di dekernya luar komplek jadi luar kompleknya kita jalan kaki sop oke oke kita tadi parkir disitu terus sekarang jalan kaki gelabat gelabat sop tuh liat tuh kebon ini juga kalau yang ini ini ada pagar masih bagian dari perumahan tuh kaya gak fokus ya sop sop ntar sop oke selesai sholat terus kita liat wow itu sebetulnya bulan keliatan gak guys bulan ih ih fokusnya susah ya ini kameranya satu soal kameranya one inch sensor oke ini bulannya termasuk deket ini purnama gak gak udah lewat purnama sih sebetulnya ya gitu ya oke sip fokus lagi sisi sisi oke nah ntar oke cahayanya ini soalnya oke nah itu bulannya oke yuk guys permisi kita sekarang balik ke mobil ini soalnya cahayanya minim ya jadi susah dia dapet fokusnya cuy fokus cuy oke kita balik oke mari ke mobil cahayanya balik ke rokom guys balik ke rokom balik ke rokom habis ini habis ini gak tau nih oke hehehe mudah-mudahan sih karena minim cahaya aja ya mudah-mudahan by the way masih ada video selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe thank you guys beispiel bye on ya ya Terima kasih telah menonton!